Intro Baik, tema daripada firman Tuhan pagi hari ini saya sengaja pakai tema seperti ini Karena saya percaya bahwa seringkali jemaat pulang setelah ibadah Mereka tidak ingat banyak apa yang terjadi dalam ibadah tersebut Sehingga saya cari tema yang bisa nempel di kepala saudara At least sampai sebentar malam sebelum saudara tidur saudara masih ingat judulnya Jadi judulnya adalah Antarkita atau Antartika Jadi kenapa saya ambil judul ini Antarkita atau Antartika Karena di dalam pernikahan antar suami istri atau dua pasangan sepasang tersebut Sangat penting sekali apa yang terjadi diantara mereka Kalau baik, bagus maka pernikahan itu akan menjadi bahagia, pernikahan itu akan menjadi langgeng, pernikahan itu akan menjadi berkat Tetapi kalau apa yang terjadi diantara mereka tidak baik Maka hal berikut yang terjadi yaitu Antartika Antartika adalah sebuah tempat di kutub selatan, titik terjauh dari bumi, paling selatan Saya baca di wikipedia saudara bisa lihat juga disana Pernah terjadi titik dingin yang paling rendah di Antartika Yaitu 85 derajat minus 85 derajat celsius Minus 85 derajat celsius Dikatakan disana itu kalau saudara keluar saudara tipis Begitu saudara tipis langsung air seni saudara jadi es Jadi ais krim Jadi saudara bisa bikin segala macam inovasi Saudara mau ke kiri mau ke kanan terserah Tetap jadi es Dan Saking dinginnya sampai tidak ada banyak makhluk hidup yang hidup disana Gak banyak Dan ini bisa terjadi dalam keluarga Bahwa titik dingin atau titik suhu beku di dalam keluarga itu bisa sampai minus Saudara yang tahu Bagaimana kondisi suhu di dalam keluarga saudara Amin Tuh kan semua pada diem kan Saya kasih tahu saudara saya Jujur bahwa Saya sangat jarang Sangat jarang Mungkin ini topik pertama kali Yang saya angkat tentang tema keluarga atau tema pernikahan Sebelumnya saya tidak pernah khotbah atau sharing atau bagikan firman Tuhan mengenai keluarga Nyerempet-nyerempet dikit boleh lah Tetapi kalau khusus mengenai keluarga saya Saya bukan apa Saya ada sedikit Orang bilang grogi atau gimana Karena pertama Saya tahu saya menikahnya belum lama Baru 6 tahun Jika dibandingkan dengan bapak ibu yang duduk dalam ruangan ini Ada yang sudah menikah 60-90 tahun Saya gak tahu Tapi saya baru 6 tahun Masih pendek sekali Masih muda sekali Itu yang pertama Jadi tidak mudah membuat tema seperti ini Yang kedua Adalah tema keluarga atau tema pernikahan Adalah tema yang delicate Yang sensitif Ya Karena Tidak mudah orang bisa open Orang bisa be honest Bisa jujur tentang isi Isi perut atau isi jeruan keluarga mereka Setuju? Benar gak sih? Bahkan saudara ke gereja Saya tidak terlalu yakin bahwa Apa yang tampilan keluarga yang saudara tampilkan saat ini Duduk sama-sama suami istri disini Belum tentu seperti itu di rumah Karena saya yakin Pintu gereja mempunyai kuasa yang sangat besar Untuk merubah orang Saudara gak percaya Suami istri berantem di parkiran Begitu lewat pintu gereja langsung baikan Setuju? Berantem di mobil Cemberut Nangis-nangis Begitu masuk pintu gereja Langsung ceria Gembira Shalom Benar gak sih? Pintu gereja itu Jadi kalau saudara Bolak-balik terus di pintu gereja Saya berharap saudara berubah selama-lamanya Jadi baik Di pintu gereja itu Itu yang kedua Jadi Sangat sensitif sekali tema keluarga Yang ketiga Yang membuat saya bergumul Atau saya berusaha keras Untuk menyampaikan tema ini Karena ada istri saya disini Menurut saudara mana yang paling berat buat saya? Satu, dua, atau tiga? Namun Namun Tema keluarga tetap harus disampaikan Karena Pernikahan atau keluarga Sangat mempunyai dampak yang besar Di dalam kehidupan manusia Yang pertama Dampak yang besar sekali buat pribadi Masing-masing Dampak yang besar buat individual Masing-masing Saudara pernah ketemu Teman saudara, teman kuliah saudara Sebelum menikah Orangnya ceria banget Begitu menikah Saudara ketemu dia lagi Pendiam Emu kenapa? Enggak tahu Enggak kayak oon gitu Atau sebaliknya Waktu Sebelum menikah Waktu kuliah Orangnya pendiam banget Begitu setelah menikah Berapa tahun saudara ketemu dia Serewetnya minta ampun Saudara pernah ketemu seperti itu Dia bisa merubah Pribadi manusia Merubah mental Pernikahan juga mempengaruhi Kesehatan Sudara gak perlu cari jauh-jauh Mungkin bisa terjadi Dalam keluarga saudara Pernikahan yang tidak baik Bisa memberikan dampak Kepada kesehatan suami dan istri Setuju? Bisa memberikan dampak Kepada keuangan Pernikahan tersebut Orang yang ribut Terus di dalam keluarga Suami dan istri Cari duitnya Tidak fokus Cari duitnya Dimana saudara rukun bersama Saudara memenuhi syarat tersebut Berkatnya dari gunung Hermon Ke gunung Sion Dan saudara harus tahu itu jaraknya 300 km lebih Bagaimana embun Bisa transfer dari gunung Hermon Ke Sion Wow Itu karena ada rukun bersama Embun sesuatu yang sangat mudah menguap Tetapi kalau saudara Rukun bersama Berkat tidak menguap di perjalanan Akan sampai ke rumah masing-masing Amin Dan bisa mempengaruhi Anak Perikahan yang tidak baik Mempengaruhi anak Anak jadi broken home Anak terlibat narkoba Anak jadi bandel Jangan salahkan anaknya Salahkan emak dan Abahnya Bisa mempengaruhi tetangga Perikahan yang tidak baik Bisa mempengaruhi tetangga Mungkin saudara pernah alami Atau saudara pernah lihat Contoh di sebelah rumah Saudara bagaimana Tetangga harus gedor Pintu rumahnya Pak Bu ada apa sih Atau Bapak RT nya datang Ada apa aku ribut-ribut Mempengaruhi tetangga Bisa mempengaruhi bangsa Banyak sekarang negara di Eropa Yang sedang mengalami kesulitan besar Bukan hanya stabilitas negara mereka Tetapi Kependudukan mereka berkurang Karena setiap keluarga yang ada disana Setelah menikah mereka tidak mau Mempunyai anak Sehingga negara-negara tersebut Jadi ketakutan Karena 20-30 tahun kemudian Negara itu bisa punah Karena kenapa Keluarga tidak mau memiliki Anak Bayangkan saudara Keluarga bisa mempengaruhi bangsa Keluarga bisa mempengaruhi gereja Kalau saudara mau lihat Kesehatan daripada Gembala di tempat ini Jangan terlalu banyak bikin masalah keluarga Supaya gembalanya Umur lebih panjang Lebih sehat Lebih segar Karena kalau enggak WA nya dia Telepon dia akan Krangkering bunyi terus Karena masalah keluarga Dia akan datang bertubi-tubi Mau konsultasi Mau konseling Mau minta didoakan Masalah keluarga Akhirnya gembala tidak fokus lagi Memikirkan Untuk pelayanan keluar Untuk pencangkauan Tapi diribetkan Disibukan Dengan masalah keluarga Akhirnya gembalanya Kurus kering Pucat pasti Dan kurang darah Karena tengah malam Telepon Ribut pak Ini sudah dikejar-kejar Pakai pisau pak Mesti datang lagi gembalanya kan Jadi bisa mempengaruhi gembala Mempengaruhi gembala Sudara bayangin Keluarga itu sangat penting sekali Makanya Rasul Paulus Dalam kitab Efesos bilang Rahasia ini sangat besar Yaitu apa Masalah Suami istri Atau pernikahan Seperti Antara Kristus Dan jemaat Besar rahasia ini Jadi Saya akan mencoba Untuk Menyampaikan kepada sudara Materi ini Tidak ada orang yang ahli Di dalam bidang Pernikahan Setuju? Tidak ada yang ahli Biar dia pendeta sekalipun Dia konseler Pernikahan Tidak ada yang ahli Dalam bidang pernikahan Karena setiap individu Adalah ciptaan yang unik Dan tingkat penyesuaian Atau adjustmentnya Sangat Tinggi sekali Saling menyelesaikan diri Antara Sepasang Suami istri ini Sangat tinggi sekali Sehingga tidak ada orang yang ahli Yang ekspert Di dalam pernikahan Ada dua Pilihan Atau keputusan Yang sangat penting Dalam hidup kita Yang sudara Pasti buat Saya juga buat Dan sudah harus tahu Bahwa Seperti apa hidup sudara Kualitas hidup sudara Saat ini Saat ini Kualitas hidup sudara Saat ini Itu ditentukan Dari pilihan-pilihan Atau keputusan-keputusan Yang sudara buat Di masa lalu Setuju Seperti apa ya Bisnis sudara saat ini Pekerjaan sudara saat ini Keluarga sudara saat ini Keuangan sudara saat ini Kesehatan sudara saat ini Itu sangat ditentukan Dari pilihan-pilihan Yang sudara buat Di masa lampau Amin Amin Tuhan mengasihi sudara Tetapi Keputusan atau pilihan sudara Sangat penting Sehingga sudara dan saya Harus bijak Dalam memutuskan sesuatu Apapun itu juga Karena mempunyai efek yang besar Dampak yang besar Terhadap kehidupan kita Sekarang Dan Akan datang Dan Ada dua keputusan Paling penting Dalam kehidupan Setiap umat manusia Apalagi orang Kristen Bagi saya Ada dua keputusan Yang paling penting Yang pertama adalah Pertama kali Saya mengambil keputusan Atau memilih Yesus sebagai Juru selamat saya Penting banget Kenapa? Karena itu Sebuah jaminan Keselamatan Jaminan saya Untuk Masa akan datang Setelah saya meninggalkan Dunia ini Setuju? Amen Bukan jaminannya Ada tujuh bidadari disana Enggak Enggak Jaminan saya akan Sama-sama dengan Tuhan Saya akan ada di surga Memerintah bersama-sama Itu keputusan yang sangat penting Di dalam ruangan ini Sudara harus Cek Apakah sudara sudah Mengambil keputusan seperti itu Karena Ini jaminan untuk di akhirat Keputusan kedua Yang tidak kalah penting Yang saya buat Adalah Memutuskan atau memilih Menikah dengan istri saya Yang satu Urusan kebahagiaan di akhirat Yang kedua Urusan kebahagiaan di Bumi Amen Bapak Ibu Karena kalau sudara menikah Dengan baik Sudara Pernikahan sudara baik Surga di bumi Tapi kalau sudara Ada kesalahan Atau Konflik Sesuatu yang tidak baik Terjadi dalam pernikahan Sudara Itu bisa jadi Kayak neraka di bumi Amin Ini semuanya Badannya dari depan ini Saya lihat tegang Ini bau yang Sampai keras Gini loh Teman saya pernah bilang Bahwa Menikah itu seperti ini Saya gak setuju sih Tapi kalau dipikir-pikir Kurang lebih kayak gitu Menikah itu kayak orang main judi Main gambling Kalau gak kalah menang katanya Kalau gak surga neraka Mungkin sudara perlu tanya Orang-orang yang sudah mengalami neraka Dalam keluarga Bagaimana sih pak Kalau tahu begini Mendingan jomblo kali Iya kan Kalau begini Mendingan gak usah kawin Sudara tidak kawin Punya resiko Sudara kawin Sudara kawin juga Punya resiko Alkitab Lujur banget Bercanda mengenai pernikahan Ada yang bilang Tidak baik Seseorang Sendirian saja Tapi Rasul Paulus bilang Hei Kalau gak punya Gak mau terlalu banyak masalah Dalam hidupmu Jangan kawin Loh dia anjuran Jangan kawin Jadi Sudara bisa baca disana Tetap Ada dimana Keputusannya Di tangan sudara So be wise When you choose Jadilah bijak Waktu sudara memilih Bagi yang jomblo Dalam ruangan ini Nasihat orang tua Dulu-dulu bilang Kalau sebelum menikah Buka mata lebar-lebar Betul Buka mata lebar-lebar Buka telinga lebar-lebar Survei Pakai KPU Kalau perlu Survei betul Karena kenapa Setelah sudara bikin Komitmen sudara berjanji Di hadapan hamba Tuhan Depan Tuhan Dan jemaat Selesai Itu waktunya sudara Tutup mata rapat-rapat Tutup telinga rapat-rapat Karena sudah tidak bisa No turning back Makanya saya bilang kan I follow Jesus No turning back When you get married No turning back Setuju? Atau ada yang mulai berpikir Mau turning back Pilihan untuk menikah Adalah pilihan awal Yang membuahkan Pilihan-pilihan lain Selama sudara menikah Pilihan untuk menikah Adalah pilihan awal saja Yang akan Membuahkan Pilihan-pilihan lain Yang sudara akan buat Selama sudara menikah Saya akan mulai dengan Ayat ini Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Dan bila mana Seorang dapat Dikalahkan Dua orang Akan dapat bertahan Tali tiga lembar Tak mudah Diputuskan Betul? Ayat ini seringkali dipakai Untuk masalah pernikahan Atau masalah keluarga Atau masalah pasangan Suami istri Dikatakan bahwa Kalau seseorang saja Makanya ini kan Sages Supaya yang jomblo-jomblo Menikah Kalau sendiri Nanti mudah dikalahkan pak Bu Bro Sis Makanya menikah Supaya Tidak mudah dikalahkan Namun Ayat itu tidak berhenti disana Ayat itu bilang Dua orang pun Hanya bisa bertahan Saya ingin Kita semua Termasuk Diri saya sendiri Pernikahan saya Dengan istri saya Jangan menjadi Pernikahan yang hanya bertahan Tapi menjadi Pernikahan Pemenang Amen Bertahan itu Capek bro Pernikahan Eh Pertahan itu Capek sis Bertahan itu capek Kita mau Kita Pemenang Dalam pernikahan kita Jadi Kalimat berikutnya bilang Tali tiga lembar Tak dapat Mudah diputuskan Unbreakable Atau unbroken Ya Tidak bisa diputuskan Artinya Menang dia sudah Gak bisa putus Bukan hanya bertahan saja Tapi tidak bisa diputuskan Nah pertanyaan Waktu saudara Baca ayat ini Saudara harus lihat Bahwa Dia katakan Dari satu orang Dua Kemudian jadi tiga Setahu saya Pernikahan itu Cuma melibatkan dua orang Tidak boleh ada orang ketiga Setuju Sampai kalau ada orang ketiga Bisa batal menikah itu Entah itu barang Atau Manusia Atau situasi Bisa batal pernikahan tersebut Kalau sudah jadi tiga Makanya sekali lagi Yang buat jomblo Survei Yang baik Jangan sampai ada yang ketiga Namun Ayat ini berkata Bahwa Tali tiga lembar Tidak mudah diputuskan Pertanyaan Yang ketiga ini siapa? Karena dia suggest Harus tiga Supaya yang dua itu Tidak bisa diputuskan Ada beberapa kesimpulan Yang saya buat Yang ketiga itu Kesimpulan pertama Bisa Tuhan Saudara harus melibatkan Sang pencipta Di dalam pernikahan Saudara Karena dia Dia desainer pernikahan Saudara harus melibatkan Desainernya Amin Amin Banyak pernikahan Dalam Posisi sangat sulit Sekali Di ujung tanduk Sudah mau berserai Begitu Ingat Tuhan Ya Pak Karena ingat Tuhan Saya gak jadi Pak Tuhan sebagai pengikat Orang pribadi yang ketiga Untuk mengikat pernikahan Saudara Libatkan dia Kesimpulan yang kedua Yang ketiga itu bisa Anak Yang muncul atau dilahirkan Dalam keluarga tersebut Saya Konseling Bulan lalu Ada sepasang suami istri Masih muda Baru menikah Lima tahun Lima tahunan Udah mau bercerai Udah mau bercerai Disini ribut Begitu saya diamkan disini Disini nyaut Diamkan disini Disini Saya lama-lama Ini kalau begini nanti Yang gila saya Ini bukan mereka berdua Terus Udah Pak Yang suaminya paksa mau Gak bisa Pak Saya udah capek Dan saya pakai alasan Yang tadi saya sebutkan Anak Saya tanya dia Kamu sayang gak sama anak kamu Uh langsung emosinya drop Yang tadinya ngebul-ngebul Langsung cooling down Saya tahu Tuhan kasih anak Di dalam keluarga Itu sebagai Tali yang ketiga Untuk mengikat Suami istri Karena dia tahu Bahwa di dalam pernikahan Suami istri Pasti menghadapi Banyak tantangan Sehingga dia munculkan Anak Walaupun anak juga itu Masalah baru Tetapi Tapi ini masalah yang baik Amin Ini masalah yang baik Karena waktu Sudara mau ambil Keputusan yang besar Terhadap pernikahan Sudara Sudara harus pikir Yang ketiga ini Bahwa anak sudara Bisa menjadi korban Anak sudara bisa menjadi Terlantar Atau tidak punya orang tua Yang lengkap Sehingga sudah harus Berpikir berkali-kali lagi Untuk mengambil Keputusan yang besar Amin Dan yang Kesimpulan ketiga Ada beberapa Poin Yang saya bisa munculkan Dari sana Yang pertama adalah Yang ketiga itu Bisa karena Komitmen Komitmen adalah Tali yang ketiga Yang mengikat Dua kubu ini Suami dan istri Komitmen adalah Fondasi yang sudara Buat Sebelum menikah Setuju Setuju Sudara masih ingat Perumpamaan Yesus Mengenai orang bijak Dan orang bodoh Yang membangun rumah Satunya di atas batu Bagi yang bijak Dan satu yang bodoh Membangun rumah Di atas pasir Fondasi Sangat penting Bangun rumah Selalu yang dilihat Pertama kali adalah Bagaimana fondasinya Bagaimana landasannya Bagaimana dasarnya Komitmen Dan kita tahu bersama Bahwa Komitmen yang dibuat Sebelum pernikahan Itu rata-rata Yang kita buat Berdasarkan emosi Setuju? Komitmen yang sudara Buat sebelum menikah Rata-rata didasarkan Atau didorong oleh Emosi Apakah kamu siap Menerima dia dalam Suka dan dukungan Siap Karena lagi Menggebu-gebu disini Lokomotifnya lagi Cepat-cepat Cepat-cepat Iya kan? Lagi jatuh cinta Lagi Membara Sehingga Komitmen apapun Dia bikin janji Semuanya Makanya ada orang Bijak bilang Kalau lagi gembira Jangan cepat-cepat Bikin janji Karena janji Yang sudara bikin Dalam keadaan Gembira Senang Suka-cita Rata-rata janji itu Sukar untuk ditepati Karena Didorong oleh Euforia internal Kegembiraan Jatuh cinta Sehingga orang Banyak janji Tapi begitu Masuk dalam Pernikahan Berjalan Beberapa Waktu Realita Muncul Logikanya Mulai jalan Kayaknya Saya kemarin Salah ngomong Terlalu semangat Kayaknya kemarin Terlalu emosi Kayaknya kemarin Sehingga Setelah mulai Revisi Komitmen Sudara Menjadi Lebih realistis Dan logik Amen Nggak apa-apa Nggak apa-apa Karena yang buat Undang-undang itu Kan Anda berdua juga Kan Jadi Anda Revisi sendiri aja Yang paling pas Bagaimana Tapi ingat Selalu harus ada Komitmen Sebagai Fondasi Sudara Atau landasan Sudara Karena sudara Mau bergerak Dimanapun Sudara Mau kemanapun Ini sebagai Fondasi Untuk sudara Berpijak Yaitu Komitmen Yang sudara Buat Di antara Sudara Dan pasangan Sudara Komitmen Harus dibuat Kedua belah pihak Tidak boleh Sebelah Pihak Namanya apa Kalau sebelah pihak Meetmen Gak ada Ko nya soalnya Ko itu kan Berdua Corporate Koordinasi Communicate Itu berdua Jadi sudara harus Pastikan sudara punya Komitmen Setelah sudara menikah Boleh sudara mulai Revisi Mungkin yang sebelum Menikah sudara pakai Emosi Namanya orang jatuh cinta ya Gak apa-apa Miskin gak apa-apa Miskin gak apa-apa Miskin gak apa-apa Gak usah makan Gak apa-apa Ya kan makanya Orang tuanya bilang Emang makan cinta Karena orang tua Sudah mengalami Logikanya udah balik Ternyata memang bener gak Cinta gak bisa beli roti Cinta gak bisa beli beras Rupiah yang bisa beli beras Wah ini Kejebak lagi nih Ini kejebak lagi nih Ya Gak apa-apa Miskin gak apa-apa Suderhana aja Yang penting kita Yang penting ada atap Begitu gak ada AC Komplain kan Ada atap Tapi gak ada AC Komplain Jadi Komitmen sudara Bisa direvisi Waktu sudara masuk menikah Sudara revisi Supaya tujuan pernikahan Sudara lebih jelas Rata-rata Orang sebelum menikah Tujuan pernikahan mereka Masih didorong oleh Emosi Kita Akan bahagia Sampai opa-oma Seperti dia bisa lihat Nanti opa-omanya Seperti apa kan Padahal begitu Masuk pernikahan Menikah istri Melahirkan Boroboro Melihat opa-oma Kok sudah oma Istri saya sekarang Belum kesana Sudah oma disini Halo Pasangan masuk Dalam pernikahan Mengharapkan Hal-hal tertentu Yang mereka bisa dapatkan Mengharapkan Hal-hal tertentu Yang mereka bisa dapati Mereka jumpai Tetapi Kenyataannya Seringkali mereka Menemukan Hal-hal yang mereka Tidak harapkan Sehingga komitmen Menjadi tali yang ketiga Untuk mengikat kita Supaya kalau pengharapan Sudara belum terpenuhi Karena Manusia unik Tidak bisa semua Bisa menjawab Ekspetasi sudara Komitmen Sebagai landasan Sudara berpijak Supaya sudara tidak kecewa Sudara tidak Mengambil keputusan yang salah Hal yang kedua Tali yang ketiga Adalah Communication Atau komunikasi Ini sangat penting Sangat penting sekali Komunikasi adalah Hal yang sangat penting Dalam keluarga Karena di dalam Banyak keluarga Masalah timbul Saya baca di Di beberapa artikel 80% Masalah-masalah yang timbul Dalam keluarga Adalah masalah komunikasi Mari kita lihat Apa itu komunikasi Apa itu komunikasi Yang pria Yang pria Yang pria Saya mau tanya buat apa-apa Siapa yang salah Yang pria Siapa yang salah Siapa yang salah Perempuan Yang perempuan Siapa yang salah Seperti ini Jadi Miscommunication Miscommunication Leads to Complication Miskom Atau miskomunikasi Membawa kepada Komplikasi Hal-hal menjadi Kompleks Menjadi rumit Tadinya Mestinya sederhana Jadi ribet Jadi sukar Kenapa Karena ada miskom Komunikasi yang Tidak baik Pagi hari ini Saya ingin memberikan Saudara ini ada bukunya Jadi ini mungkin Pertama kali Saudara Dengar khotbah Dimana pembicaranya Memberikan PR PR-nya adalah Bagi semua KRC KU2 ini Saudara Google Cari bukunya ini Five Love Language Atau Five Language of Love Ditulis oleh Gary Chapman Buku yang Baik sekali Sangat Sederhana Simple Practical Untuk membantu Saudara Supaya miskom itu Dikurangi Atau diminimalisasi Kalau bisa Tidak ada Karena miskom Bisa membuat Komplikasi Jadi ada Lima Bahasa cinta Ya Pesannya bisa sama Tetapi bahasa Atau cara menyampaikan Bisa berbeda Amin Saudara ingin menyampaikan Bahwa saudara sayang Saudara cinta Kepada pasangan saudara Tetapi cara Sangat menentukan Jadi problemnya Bukan di materi Yang mau disampaikan Problemnya bukan di whatnya Apa yang saudara ingin Sampaikan Tetapi How Bagaimana Saudara menyampaikan Ada lima cara Ya Touch Gives Words Acts Dan time Sentuhan Hadiah Kata Pelayanan Atau tindakan Dan Waktu Saudara boleh foto saja Karena Tidak punya banyak waktu Untuk bisa dijelaskan Satu persatu Saya akan jelaskan Secara cepat Yang paling pertama Adalah Jenis bahasa Words of Affirmation Atau tadi yang Kata Artinya Tipe ini Orang ini Yang dia paling suka Adalah Cara penyampaiannya Itu lewat Kata-kata 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 Suka sih Dikasih barang Dia tahu suaminya sayang Atau dia tahu Istrinya sayang Kasih barang Tapi kalau dikasih Kata-kata Itu jauh lebih Ser Lebih Lebih happy Lebih Dijawab kebutuhannya Karena emang Jenisnya dia Dia suka dengan pujian Aku sayang kamu Kamu cantik Jadi compliment Kind words Kamu baik Kamu rajin Kamu istri yang baik Kamu suami yang ganteng Langsung Actionnya Atau tindakannya Sudara bisa Kalau orang bule ini Paling cocok Mereka suka kirim notes Kasih tulisan Taruh di ranjang Atau taruh di meja belajarnya Atau kasih kartu Tidak apa-apa Tetapi jangan melakukan Kritik buat mereka Jadi mereka tidak menerima Kritikan Karena itu berupa Kata-kata yang Tidak baik Atau menyerang mereka Bahasa yang kedua Adalah bahasa waktu Atau Waktu yang berkualitas Artinya Orang jenis ini Atau pasangan jenis ini Mereka itu Mau waktu yang berkualitas Jalan berdua dengan dia Fokus hanya dia Kalau ngomong Mesti lihat matanya Nggak boleh lihat Jelalatan di kanan Nggak boleh Nggak boleh lihat HP Dia mau Fokus Face to face Conversation Karena buat dia itu Cukup banget Dia rasa bahagia Dia rasa penuh Jadi lima bahasa ini Untuk mengisi Thank you Itu dibilang Istilahnya Love tank Thank you cinta Mungkin kalau thank you Sudara kurang Nyantol Tandon Tau semua kan Buat ngisi Tandon cintanya Karena kalau Tandon ini kosong Masalah timbul Kalau Tandon ini kosong Masalah timbul Sudara pernah Tandon kosong di rumah Toilet jadi bau Piring kotor banyak Nggak bisa masak Setuju Sudara sendiri bau Karena nggak bisa mandi Jadi Tandon cinta ini Kalau kosong Komplikasi terjadi Setiap pribadi menjadi Nggak sehat Nggak jadi bahagia Ribut Berantem Miskom Cari uangnya juga Jadi ribet Jadi susah Nggak fokus Karena tandonnya kosong Sehingga ini membantu kita Untuk kita mengerti Bahwa pasangan kita ini Paling cocok Pake cara yang mana Untuk menyatakan bahwa Saya tuh care sama kamu Saya tuh sayang sama kamu Saya tuh cinta sama kamu Saya memperhatikan kamu Kamu berarti buat saya Jadi yang waktu Quality time itu Dia perlu seperti itu Actionnya apa Ajaklah dia berpergian Jalan-jalan Ya Do things together Take trips Wah kalau orang Bali Jangan ditanya Take trips Begitu ada tiket murah Ambil Beli Ya kan tiket murah Ambil beli Itu baik sekali Buat ini Tetapi yang harus diindarkan Dari tipe ini adalah Jangan berpergian lama Karena orang itu akan merasa Ada yang hilang Ya Atau Dia berikan waktu Lebih banyak buat temannya Daripada buat pasangannya Kelar deh hidup lo Dia paling gak bisa Kalau saudara kasih waktu Lebih banyak Kepada kolega Saudara Teman Saudara Dan kurang buat dia Karena yang dia paling Butuhkan adalah Time Quality time Yang ketiga adalah Gift Tipe ini Adalah Orang yang paling senang Menerima hadiah Memang betul Semua orang suka hadiah Tetapi kalau yang satu ini Dia jauh lebih bahagia Daripada yang Bukan tipe ini Jadi paling senang Begitu dapat hadiah Itu Happy banget Actionnya adalah Berikan hadiah Pada special day Sekarang kan kita sudah Hari-hari itu Tambah lagi hari ibu Mother's day Lama-lama kalender kita penuh Cuma hari-hari spesial Jadi tiap hari beli hadiah Ya kan Tetapi Yang tidak boleh dilakukan Jangan sekali-kali Lupakan Hari pentingnya dia Ulang tahun Hari jadian Hari menikah Jangan coba-coba lupa Karena Dia akan catat Dia akan catat Yang keempat adalah Orang yang Jenis Servis Dia paling suka Dilayani Maksudnya dilayani Ini adalah Dalam urusan Hari-hari rumah tangga Makan Bantu cuci piring Bantu bersih rumah Oh senang Saya tipe ini Saya tipe ini Kalau istri saya bantu Saya langsung Sayang banget deh sama saya Walaupun dia gak bilang I love you Saya tau itu Dia sayang Karena saya tipe yang Orang mau membantu saya Jadi kalau saudara punya piring kotor Banyak di rumah Atau saudara lagi sibuk Terus istri saudara Atau suami saudara Santai Nah itu dia pasti marah tuh Gak tau diri Orang lagi capek Dia malah duduk kan Itu karena tipe ini Dia pengen dibantu Dibantu bersama-sama Jadi helping with house and yard course Jadi Urusan rumah tangga Bantu bersihin ranjang Bantu dia Bantu dia Ya Jangan Coba-coba Mengacukan Atau lupa Ya Waktu dia minta tolong Sudara buat hal yang lain Nah kena Kelar deh hidup lo Yang terakhir adalah Physical touch Orang yang jenis ini Adalah orang yang Sentuhan Sentuhan Dia lebih banyak nonverbal Sentuhan disini Bukan sentuhan yang Itu-itu Disini Peluk Belai kepalanya Itu langsung dapet disini Perbuatan berbicara Lebih banyak Daripada perkataan Buat jenis ini Dibelai rambutnya Cukup Tapi berlian Boleh juga sih Jadi Lima bahasa ini Membantu sudara Untuk mengisi Tangki cintanya Dan harus saling mengisi Supaya jangan Satu ada yang kurang Satu lebih Baik Saya akan cepat-cepat Yang ketiga adalah Kompromise Ini yang terakhir Kompromise Setelah sudara Dan komitmen Dan komunikasi Yang terakhir Paling penting Untuk menjaga Stabilitas Antara komunikasi Dan komitmen Adalah kompromise Kompromise adalah Menjaga balancing Supaya fair Tidak ada Satu yang lebih Satu yang kurang Satu yang ego Satu yang enggak Ini menjaga balancing Supaya fair Karena Yesus pernah bilang gini Apa yang kau ingin Orang lain perbuat Kepadamu Perbuatlah demikian Kepada Orang tersebut Jadi supaya fair Supaya balancing Istri saya enggak suka Makan sambal Saya kompromise Saya Kalau sudah terlalu Sering sambal Ini berarti waktunya Non sambal kali Karena kalau enggak Nanti dia bilang Enggak fair Makan sambal terus Saya enggak suka Sudah apa maksud saya Kompromise Saya akan tutup dengan Sebuah cerita Mengenai kompromise Ada suami istri Berjalan di sebuah hutan Gandingan tangan Lagi long walk Quality time Waktu mereka berjalan Tiba-tiba dengar suara Kwek 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 Istrinya bilang Itu ayam Suami bilang Enggak Itu Bebek Enggak Itu ayam Enggak Itu bebek It's a duck Mulai tegang kan Jalan lagi Suara itu menghilang Jalan lagi mereka sampai Di sebuah jembatan Lagi lihat Ikan Bunyi datang lagi Kwek 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 Istrinya bilang Nah kan Saya sudah bilang kan Itu ayam Itu ayam Suaminya mulai Naik suhunya Mulai agak Anget kepalanya Sayang Nah sayangnya sudah beda kan Sayang Dimana-mana Anak kecil juga tahu Kalau bunyi Kwek 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 It's a duck Ayam Istrinya mulai mau nangis Itu ayam Naik spaning Mendidih Boiling sudah kan Bebek Kamu Tolong Dia mau bilang Tolong Udah Tahan Istrinya nangis Udah marah ribut Nangis Suaminya Diem Untung yang namanya Logika itu Atau common sense-nya Mulai datang Konyol banget nih Cuma ributin Chicken Odak Istrinya udah nangis Sambil nangis Ayam Ayam Suaminya reda Suaminya datang Suaminya peluk dia Suaminya bilang You're right That's chicken Thank you Tuhan Saya udah bilang Ayam Dan akhirnya Hari itu Suaminya menyelamatkan Hal yang paling penting Bukan siapa yang benar Tapi Apa yang benar Yaitu Pernikahan mereka Jauh lebih penting Daripada Ayam atau bebek Walaupun mungkin Dalam hati Suaminya Ini kayaknya musik Masuk SD lagi deh Tapi gak apa-apa Kita harus Kompromi Supaya Roda pernikahan itu Tetap berjalan Halo Kalau perlu Kalau perlu If you are right You say sorry first Demi kompromi Bapak-bapak Kalau anda bisa kompromi Dalam bisnis anda Walaupun anda benar Anda kompromi Anda yang say sorry Supaya bisa dapat Tender bisnis itu Kenapa sama pasangan anda Anda tidak bisa Melakukan hal yang sama Terima kasih Sudah mendengarkan saya Kotbapari hari ini Selamat berkati Terima kasih